Dari pelaksanaan vaksinasi masal yang gencar dilaksanakan di kota Tarakan, diketahui banyak vaksinasi masal yang dilaksanakan menjelang evaluasi PPKM pada tanggal 8 November, namun tidak capai target. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Witoyo, mengatakan, saat ini jumlah capaian vaksinasi di kota Tarakan sudah mencapai 67 persen, sehingga menargetkan sebelum tanggal 8 November sudah mencapai 70 persen, agar dalam evaluasi penerapan PPKM di kota Tarakan bisa diturunkan menjadi level 2. Meski saat ini kegiatan vaksinasi masal terus gencar dilaksanakan, ia memiliki sedikit kecemasan terkait capaian vaksinasi hingga evaluasi penerapan PPKM. Dikarenakan dari pelaksanaan vaksinasi di sejumlah lokasi di kota Tarakan, masih ada yang belum mencapai target yang ditetapkan. Witoyo pun belum bisa menyimpulkan alasan tidak tercapainya target dari vaksinasi masal, namun ia memperkirakan ada beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan koordinasi ke masyarakat, sehingga masyarakat belum menerima informasi. Ia pun berharap seluruh komponen bisa membantu untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi masal yang terus dilakukan, agar dalam evaluasi pelaksanaan PPKM pada tanggal 8 November nantinya, status PPKM kota Tarakan bisa turun menjadi level 2. Sudah 70 persen, sekarang baru sekitar 67 persen, tapi harapannya masih mengkhawatirkan karena di lapangan kita target seribu, hasilnya tidak mencapai. Ini apakah, harapannya nanti turun ke level 3. Nah, ini sudah mendekati ke makin aman karena herd immunity. Tapi kalau ini tidak tercapai, misalnya masyarakatnya...